Halo selamat pagi teman SK Orkid Pagi ini kita jalan-jalan ya edisinya Hari ini kita ke Anggrek Mas Yuk kita temuin ya pemilik atau ownernya Nah itu beliau Halo Ibu apa kabar sehat-sehat selalu Ibu Makin banyak Anggreknya ya Bu Ya Ibu nah ini pengen tanya-tanya ya Bu ya Sekalian menimba ilmu belajar dari Ibu Nah Ibu ini dari hobi atau bagaimana Ibu awalnya Tapi sebelumnya selamat datang di Kepulang Anggrek Mas Terima kasih Ibu Ya semuanya tahu Ibu sudah pasti sudah kenal Ibu Pemain Anggrek apalagi semuanya sudah kenal Ibu Nah Ibu ini Anggreknya ini dimulai tahun berapa Bu Saya buka kebun itu 96-97 dari buka botol awalnya Terus lama-lama Ya jadi banyak aku juga gak tahu ya jadi banyaknya Gak terasa ya Bu Terus tahu-tahu dari bukaan botol Sebulan saya buka botol itu sekitar 20 botol Wow banyak sekali 20 botol tapi saya continue selama setahun Saya buka botol lama-lama kebunnya penuh lah kan harus dijual Ya Nah waktu itu zaman saya buka kebun itu belum ada Kompetitornya belum terlalu banyak Kalau sekarang kan Pak Sudah banyak ya Bu Nah Ibu kalau boleh tahu nih Semua luasnya kebun Ibu Yuni ini berapa Bu Kalau di total kalau sampai sana ya sekitar Yang isi Anggrek ya sekarang Yang isi Anggrek itu sekitar 2.500an lah Wah Ibu kerja ini sendiri Ada tiga karyawan Ada tiga karyawan Jadi Anggreknya tetap Ibu pegang sendiri ya Tetap Ibu pantau sendiri ya Untuk pupuk Anti hamanya Semua ya Bu ya Ibu ini kan kombinasi ya Ada paranetnya ya Bu Ada UV juga ya Bu Nah ini berapa persen Ibu paranetnya Ini paranetnya paling terang itu berapa ya Mungkin masih 65 persen ya Saya lupa Ini paranet saya beli yang impor Jadi yang terang gitu loh paling terang Ada yang di full sun full rain Ibu Sekarang tidak terlalu banyak Karena kemarin kebun yang sebelah sana Itu roboh Jadi saya bikin lagi kebun Tapi tidak Tidak Saya bikin full sun Jadi semua ada Ininya ya Bu paranetnya ya Sekarang saya mainnya UV Kalau yang sebelah sana UV tanpa paranet Karena Jadinya sudah terlalu tinggi kan Iya Angginnya banyak ya Bu Di kebun Ibu ini anggirnya banyak sekali Nah Ibu Kira-kira Totalnya berapa Bu Jumlah anggirnya Ibu nih Waduh Saya tidak bisa Tidak terhitung ya Bu Kurang lebih Bu More less Bu Ribuan ya Bu Wah mantap Aku yang bingung Nah ini kan banyak ya Bu ya Nah Ibu Cara berjualannya Offline Online Atau keduanya Atau mungkin ada yang ambil kesini Bakul Anggrek Begitu Bu Saya Offline ada Saya online Juga ada Terus reseller-reseller juga ada Tapi kebanyakan Yang masuk ke tempat saya itu Kok banyak reseller ya Oh banyak reseller Konsumen Konsumen langsung itu Tidak terlalu banyak Jadi ambil sama Ibu Banyak Kemudian di Jual lagi dengan harga khusus ya Bu Ya dari Ibu ya Nah Ibu Untuk boleh nanya ya Bu Untuk Kan Ibu anggreknya banyak sekali nih Untuk perawatannya Ibu Anti hama Pupuk Oh Tetap satu minggu sekali Insek Satu minggu sekali Jamur Pupuk Itu juga Kuisida Pupuk seminggu sekali Jadi kalau kayak Pemahaman orang itu Kalau sudah disiram Dia sudah cukup Padahal sebenarnya Kan Butuh makanan ya Bu Ya kalau air itu Minuman Seperti manusia ya Kalau Kalau kita disuruh Minum terus kan Pendung Ya Atau makan terus Makan terus ya Nanti juga Dia Oh ya aku Makan terus Ibu sehat Ibu sehat Sambil memandang Anggrek-anggrek cantiknya Tambah seger Tambah sehat ya Bu Nah Ibu Nah kalau untuk Apa namanya Jam bukanya Kebud Ibu nih Anggrek emas nih Jam berapa sampai Saya buka dari jam 9 Sampai jam Setiap hari Setiap hari bukak Setiap hari bukak Halo dulu Setelah hari Selasa Saya tutup Tapi Separa Setiap hari Selasa Alamatnya Bu Boleh disounding Ibu Alamat saya Di Tambura 80A Perumahan Banteng 3 Jalan Kalimuran Nah nanti juga Saya sertakan Di deskripsi ya Bu Sama nomor Whatsapp Ibu ya Agar teman-teman SK Orchid Bisa kalau mau beli Atau pas jalan-jalan Ke Jogja ya Bu Ya Ibu Nah kalau Ibu nih banyak banget Kan anggreknya Saya boleh tahu gak Ibu yang paling Disenangi Catelea Dendrobium Spacey Atau apa Bu Paling Ibu senang Saya sebenarnya Tidak ada yang Tidak senang sih Semua anggrek Sebenarnya Serti senang Cuma Di kebun saya itu Perawatan paling gampang Jenis-jenis Catelea Oh Kalau dendrob Disini kurang panas Tapi kalau Catelea itu Artinya dengan Perawatan yang Minim Tanpa di Apa ya Tanpa di Tauplih Dia mau bunga Kan setiap Kebun itu Punya Anu ya mbak Kebun yang Kelombaban Sendiri-sendiri Jadi gak bisa Disini Disama Ratakan Gak bisa Jadi Ibu Paling suka Catelea Kebunnya anget Begitu baik Kemudian dia Sering berdekat Demetan Yang menyebabkan Dia anget Suhu kebunnya anget Yang mendatangkan Kutu-kutu Kutu-kutu itu Kalau Kebunnya Biasa-biasa Jadi harus berjarak ya bu Minimal jaraknya berapa bu Kalau dari satu pot Atau gantungan Anggrek itu digantung bu Berapa ya mbak Antar pot itu Kasih celah Biar ada Angin Anginnya ya Nah bu Yang Paling disemenin Apa bu Untuk yang reseller Atau yang Diambil anggrek dari ibu Kemudian dijual lagi Selama ini ibu Jalani Karena saya Bermainnya Bukan di tipe anggrek yang Grosir istilahnya Kayak anggrek gula Kayak dendro yang Dendro yang Saya berbanyak Tidak disitu ya Saya berbanyak yang Dendrobium koleksi Kateria koleksi Kalau kateria Pasti koleksi Kalau dendrobium Macem dendrobium Yang di klon Banyak Itu kan saya Tidak banyak Ya kalau ini Banyak banget ya bu Kalau nurutin ya bu Banyak sekali ID-nya ya bu Dan Kemainnya disitu Sudah terlalu banyak Ini saya lihat Ibu juga punya onci ya Ibu juga suka onci ya Di kebun saya itu cocok Apakah ini di DTT ya bu Termasuk DTT ya Sebenarnya enggak Di tempat saya itu Ketinggiannya itu Cuman 200 meter Di atas permuka DPLnya itu cuman 200 Tapi di tempat saya itu adem Iya bu Ibu ini saya disini Rasanya anginnya enak bu Sejuk bu Adem kan Ya sejuk Kayak kita Kalau posisi kita Dipakem lah Di kilometer 17 lah di sana Tapi sebenarnya Karena di tempat saya itu Kilometernya masih Kilometer 8 Masih rentak Cuman tempatnya itu adem Jadi agro klimatnya itu Dapetnya yang bagus Angin ya bu Anginnya bagus ya bu Disini cahaya tidak terlalu banyak Makanya dendro kurang Tapi ibu ada ya Tetap ada ya bu Ada Dendro ada Tapi untuk pemulaan Kurang ter gitu loh Oh kurang ter itu kurang Kurang panas Kurang panas Karena panas di tempat saya kan Kayak sekarang Cuman paling suhu nya itu Diberapa sih 28 Ibu di daerah Kaliurang ini Banyak mendung ya bu ya Iya Daerah sini ini banyak mendung Nah ibu Ini yang Terakhir nih bu Buat teman SK Orgid Saran Masukan Atau Apa Supaya teman-teman semangat Kan kebanyakan orang bu Moh Gak mau ngerawat anggret itu susah Saya beli mati Saya beli mati Bunganya Abis itu gak tau Gimana ngerawatnya Ibu ada Supaya teman-teman juga semangat Yang Sebenernya anggret itu gampang Kok tanpa media pun Dia tuh bisa Cuman Orang yang gak paham Itu kan Dia beli Lihat dulu medianya Media di dalamnya itu Dia pake apa Pake mos Pake mos putih Mos hitam Atau pake arang Nah Setelah tau kondisinya Dia pake medianya itu Bawaan pake apa Nah kalo pake mos putih Itu cukup seminggu sekali Disiram Oh baik-baik ya Kemudian kalo pake mos hitam Seminggu dua kali Kalo pake arang Bisa dua hari sekali Sebenernya titiknya tuh disitu Kalo anggret itu Kalo terlalu banyak Air Dia bacek Nah Masalahnya Kayak saya juga nih bu Hobinya siram-siram bu Berarti Pake arang aja ya bu Kalo hobinya siram Kita harus Kita harus Apa ya Tau Sebelum disiram Itu nyenengan Harus Masukin dulu Cek Cek ya Cek di media ya Kalo masih basah ya Tahan Tidak usah siram ya Tidak usah siram Baik Yang jadi masalah kan Seringnya kayak gitu Jadi kan Dia Barang baru Lagi sayang Senang-senang Terus Kocori terus Nah Dikiranya seger ya bu Ternyata malah mati Nah Kalo terlalu banyak air Nanti daunnya Kisut Terus Dikiranya kan Kisut Ya Bu sama ini bu Ada pernah Yang berpendapat juga Kalo punya anggrek Sebaiknya satu macem Atau dua macem Yang sama dengan Agro klimatnya Misalnya dendro Katelea Fanda Itu kan Kuat gitu ya bu Ya full sun full rain Maupun yang spesial Ataupun hybrid Bagaimana bu Seandainya temen-temen Juga pengen Punya koleksi yang lain Saya juga pengen Koleksi yang lain Tapi kan gak Gak semuanya bisa kuat Ya Memang Dengan panas Hujan Seperti dipaksakan Kalo kita Berbiasa hidup Di dataran Terus kita Tiba-tiba Disuruh Ketuk pantai Itu kan Kita gerah Ya Nah itu dia Butuh Anggrek juga Seperti itu Dia butuh Apa ya Butuh Adaptasi Itu Lama Jadi Bisa Tapi lama Tapi kalo Kayak Atlea Yang hidupnya Di dataran tinggi Ada jenis-jenis Ada jenis Katelea Yang Dia Maksudnya Di dataran tinggi Itu kalo Dipaksakan Di dataran rendah Dia Bergungannya Susah Sama daunnya Gosong juga ya bu Dia bisa Tumbuh daun Bisa Tapi untuk Digungakan Artinya Energinya Kan Energinya Dia habis Untuk Mendinginkan Tubuh dia Terima kasih ilmunya Ibu Teman-teman SK Orchid Ini beliau adalah Ibu Uni Owner dari Anggrek Mas Jadi beliau sudah Total berapa tahun Ibu 27 Tahun Memegang Anggrek Luar biasa Ibu Terima kasih Untuk video Yang Pertama Nanti kita Sambung ya Teman-teman Untuk Anggrek-anggrek Yang Digantung ya bu Terima kasih Jangan lupa Like Comment Subscribe